Chong Ho A Kiam Jilid 20 Seperti telah dituturkan Gergo Tok Kau didirikan oleh Tenggak, Ayah Cui Kim Tenggak adalah seorang ahli selat selatan yang pandai Karena kehidupan yang sukar, Tenggak dan istrinya memimpin orang-orang selatan untuk mencari untung dengan jalan mencari batu-batu berharga di Sungai Kemala Karena Tenggak orangnya gagah dan jujur serta adil dalam memimpin, maka makin lama makin banyaklah Anggauta pencari batu Kemala itu dan dia diangkat menjadi kepala Tahu bahwa kini Anggauta-Anggautanya merupakan sekumpulan orang-orang berkeluarga dan untuk menjamin kehidupan mereka ini tidaklah ringan Tenggak lalu memperkuat perkumpulan itu dan menamakannya perkumpulan Ngo Heng Pang karena dia adalah seorang ahli silat Ngo Heng Kun Ia melatih semua Anggautanya dengan ilmu silat Ngo Heng Kun untuk memperkuat diri Pada masa itu banyak terdapat perampok-perampok dan bajak-bajak sungai yang seringkali hendak mengganggu mereka dan merampas batu-batu Kemala mereka yang berharga Semua penjahat itu dapat mereka hancurkan sehingga nama perkumpulan Ngo Heng Pang menjadi makin terkenal Sungai Kemala benar-benar cocok dengan namanya Sungai itu mengandung banyak batu Kemala dan berkat kerajinan mereka, akhirnya perkumpulan itu menjadi makmur dan para Anggautanya tidak kekurangan lagi Apalagi setelah ditemukan batu-batu Kemala yang amat indah dan berharga tinggi, perkumpulan itu menjadi kaya raya Di antara batu-batu Kemala yang indah itu, terdapat Im Yang Giyok Chu, batu Kemala yang sukar dicari keduanya di dunia ini Dan batu Kemala Ngo Heng Giyok Chu, juga sebuah batu ajaib yang luar biasa sekali Tenggak dan istrinya menyimpan batu-batu Kemala ini dengan hati-hati dan tidak pernah mempunyai ringatan untuk menjualnya karena mereka sekarang sudah kaya raya Para ahli menyatakan bahwa Anggau Heng Giyok Chu dapat menyembuhkan segala macam keracunan sedangkan Im Yang Giyok Chu dapat menyembuhkan segala macam luka pukulan atau luka-luka sebelah dalam yang bagaimana beratpun Tentu saja sebagai seorang ahli silat, Tenggak amat menyayang dua buah batu itu dan lebih hati-hati lagi menjaga jangan sampai hilang Pada suatu hari, ketika ia sedang memimpin orang-orangnya mencari batu Kemala di sebuah kedung sungai itu yang belum pernah dijelajahnya karena tempat itu berbahaya dan sukar Tenggak yang merogoh sebuah lubang telah digigit lima macam ular berbisa, yaitu Ngkau Heng Giyok Chu yang sampai sekarang masih dipelihara oleh putrinya Ia roboh dengan tubuh hangus dan tentu ia akan binasa kalau saja istrinya tidak cepat-cepat mempergunakan Ngkau Heng Giyok Chu untuk menyembuhkannya Semenjak itu, watak Tenggak menjadi aneh, entah karena gigitan ular-ular entah bagaimana Ia menyuruh tangkap ular itu dan selanjutnya ia merobah Ngkau Heng Pang menjadi Ngkau Tokau, perkumpulan adama lima racun, menyembah lima ekor ular berbisa itu dan mempergunakan Ngkau Heng Giyok Chu sebagai metu, tongkat kebesarannya Ada pun pembantu-pembantunya adalah lima orang kakek yang terkenal menjadi Ngkau Heng Tin, istrinya sendiri dan kakak perempuan istrinya yaitu Siut To Anilu yang sejak muda amat genit dan cabul Pada suatu hari ketika itu Chuiki masih kecil dan juga Haklui yang menjadi murid ayahnya masih kecil, datanglah malah petaka hebat di Ngkotok Kau Berita tentang Im Yang Giyok Chu yang sebagai batu kemala obat segala macam luka pukulan amat dirindukan oleh semua ahli silat, telah tersebar luas sekali dan menarik perhatian banyak tokoh besar Sudah beberapa kali ahli silat pelbagai cabang datang untuk minta lihat, beli bahkan hendak merampas Im Yang Giyok Chu, namun mereka ini seorang demi seorang dikalahkan oleh Ngkotok Kau yang sementara itu telah menjadi sebuah perkumpulan besar yang memiliki orang-orang pandai Malah petaka itu datang dalam bentuk diri Kui Bo Tai Hau dari Ban Mo Chu Tokoh besar ini mendengar pula tentang Im Yang Giyok Chu dan pada suatu malam ia datang mengunjungi Ngkotok Kau Dengan sikapnya yang tinggi dan angkuh sebagai seorang ratu, Kui Bo Tai Hau tadinya menawarkan sejumlah emas untuk membeli batu kemala itu Namun Tenggak yang belum mengenal kelihayan Kui Bo Tai Hau memandang rendah dan menolak Marahlah biang iblis ini dan ia menurunkan tangannya yang keji Tenggak dan istrinya tewas dan kiranya semua anak buah Ngkotok Kau akan terbasmi habis oleh Kui Bo Tai Hau Kalau saja pada saat itu tidak muncul Tian Te Chu yang mencegah wanita kejam itu membunuh lebih banyak orang lagi Melihat kedatangan Tian Te Chu yang ia ketahui amat sakti, Kui Bo Tai Hau melarikan diri membawa Im Yang Giyok Chu Demikianlah, Tio Tai Hiap, maka sampai sekarang kami orang-orang Ngkotok Kau selalu menganggap lociampu Tian Te Chu sebagai bintang penolong kami Oleh karena secara tidak terduga-duga Tai Hiap Sudi mengunjungi kami Maka sekarang Xiao Mo yang bodoh hendak mengaturkan benda ini untuk diberikan kepadamu sebagai tanda penghargaan Cui Kin mengeluarkan tongkat pendek bermata Ngkau Heng Giyok Chu dan diberikan kepada Will Yong Pemuda ini tercengang sekali Apalagi ketika ia mendengar seruan-seruan tertahan dari para Angkau Tangkau Tokau Ia maklum bahwa benda ini merupakan lambang kejayaan Ngkotok Kau Bagaimana bisa diberikan begitu saja kepadanya Tentu saja ia amat mengagumi batu kemalaanti segala macam racun itu Akan tetapi tidak enaklah kalau menerima benda yang dianggap suci oleh semua orang Ngkotok Kau Juga hatinya tidak enak ketika tadi mendengar ketua perkumpulan ini menyebut diri sendiri Xiao Mo Gerak gerik, pandang mati senyum dan gerak bibir ketika berkata-kata kepadanya Semua membayangkan sifat cabul dan genit wanita ini yang seakan-akan berusaha sekuatnya untuk menarik hatinya Mana bisa aku menerima lambang Ngkau Tok Kau Katanya merendah dan tidak mau menerima tongkat pendek yang disodorkan kepadanya Tiba-tiba Chuiki menjatuhkan diri berlutut lagi di depannya Dan berbareng Haklui juga menjatuhkan diri berlutut Chuiki malah mulai menangis dengan penuh nafsu Dahulu, katanya terengah-engah di antara isatnya Mengandalkan kebaikan budi lociam puatian Tecu kami terhindar dari bahaya dimusnahkan oleh iblis betina Ban Mo Chu Sekarang kalau tidak mengandalkan bantuan Tai Hiap sebagai murid lociam puatian Tecu Kapan sakit hati terhadap Ban Mo Chu dapat terbalas? Apakah Tai Hiap tidak menaruh kasihan kepada kami? Mohon Tio Tai Hiap Sudi menaruh kasihan Haklui juga ikut membujuk Hanya kalau Tai Hiap Sudi menerima tongkat pimpinan Ngkau Heng Gio Echu dan menjadi pembimbing kami Kiranya Ngkau Tok Kau akan dapat membalas dendam terhadap iblis betina dari Ban Mo Chu Mendengar ucapan dua orang itu, makin terkejut hati Will Young Kiranya mereka ini hendak membujuknya menjadi ketua Ngkau Tok Kau Untuk memimpin mereka membalas dendam terhadap Kui Bo Tai Hau di Ban Mo Chu Jadi maksud semua upacara ini hanya untuk mengajakku melakukan pembalasan dendam terhadap Ban Mo Chu Kalau begitu, mari kita bicara baik-baik Kalau hendak menjadikan aku sebagai ketua kalian, biar bagaimanapun juga aku tidak berani terima Harap kalian maafkan Bangunlah, Kau Chu, katanya sambil membungkuk untuk membangunkan Cui Kim yang berlutut di depannya Tio Tai Hiap, awas englan menjerit namun terlambat sudah Dengan kecepatan seperti kilat, Cui Kim sudah mengebutkan sehelai sapu tangan yang tadi ia pakai menyusuti air matanya Dan kebutan ini tepat mengenai muka Will Young yang sama sekali tidak menyangka karena tadi berniat membangunkan ketua Ngkau Tok Kau itu Ia hanya melihat berkelebatnya sapu tangan kuning, mencium bau harum sekali dan mendengar suara ketawa menyeramkan dari Siu Toa Nyo tercampur pekik englan yang memperingatkannya Tangannya bergerak ke depan dan tubuh Cui Kim terlempar sampai 4 meter lebih Masih baik bagi ketua Ngkau Tok Kau itu bahwa dalam keadaan terkejut itu Will Young masih belum kehilangan ingatannya dan tidak melancarkan pukulan maut sehingga gadis ini tidak menderita apa-apa melainkan kaget Will Young mencoba untuk mengendalikan diri, namun sia-sia Bau harum itu memabokannya, membuat kepalanya serasa terputar-putar, pandang matanya kabur dan ia roboh lemas, setengah pingsan Englan melompat marah, menerjang Cui Kim Akan tetapi ia disambut Hak Lui Segera dua orang ini bertempur seru Cui Kim datang membantu Hak Lui dan terlampau beratlah dua orang lawan ini bagi Englan Tak lama kemudian Englan roboh tertotok jalan darahnya oleh Hak Lui Baik Will Young maupun Englan tak berdaya lagi, tertawan para pemimpin Ngkau Tok Kau yang lihai Cui Kim dan Hak Lui tertawa gembira Kedua orang muda ini lalu menuang arak ke dalam cawan dan minum arak itu, saling memberi selamat Dengan seorang seperti dia menjadi suamimu, kita tak usah takut lagi kepada Ban Mo Chu Kata Hak Lui tersenyum girang dan mainkan matanya kepada Cui Kim Wajah Cui Kim memerah, akan tetapi bibirnya tersenyum dan matanya bersinar-sinar Dan Pui Englan itu pun merupakan sisihan yang amat baik bagimu Dua kalimat yang mereka ucapkan ini sudah cukup bagi mereka bahwa masing-masing telah tahu akan rahasia hati yang terpendam Dan dengan kata-kata itu pula mereka sudah mengikat perdamaian, saling bantu demi kesenangan hati masing-masing Memang, semenjak ia melihat Wilyong, apalagi setelah mendapat kenyataan bahwa kepandaian pemuda ini jauh lebih tinggi daripadanya Hati Cui Kim sudah jatuh dan ia mau menggunakan akal apa saja, baik maupun busuk, untuk memiliki pemuda ini dan menjadikannya sebagai suaminya Dan karena Wilyong memperlihatkan sikap yang sukar untuk dibujuk, terpaksa ia mempergunakan racun dan dalam urusan seperti ini sebagai ketua Gou Tok Kauwe Tentu saja Cui Kim adalah seorang ahli Sementara itu, Hak Lui juga gembira sekali karena memang ia tergila-gila melihat Englan dan Sekarang Cui Kim tidak hanya membatalkan niatnya membunuh Englan, malah rela melihat gadis tawanan ini menjadi istri Hak Lui Fajar telah menyingsing Pak Tian Kho Jin yang menanti-nanti kembalinya Wilyong, menjadi tak sabar lagi Tadinya kakek ini tidur bersandarkan tohon dan menanti sabar Akan tetapi setelah Fajar menyingsing belum juga pemuda yang berjanji hendak menolong muridnya itu muncul Ia menjadi gelisah dan setelah mencuci muka di sebuah anak sungai yang jernih, kakek ini lalu berlari-lari menuju ke perkampungan Gergo Tok Kau Dapat dibayangkan betapa kagetnya ketika ia mengintai dari atas pohon, ia melihat Wilyong menggeletak pingsan dan Englan juga rebah tak bergerak Sedangkan Cui Kim dan Hak Lui minum arak, dilihat oleh Siu Toa Nyo dan lima orang kakek pembantu sambil tertawa-tawa Pak Tian Kho Jin maklum bahwa ia memasuki sarang naga yang amat berbahaya, namun melihat Wilyong dan Englan menggeletak, mana dia bisa mendiamkannya saja? Siluman-siluman jahat, tunggu kaketmu membasmi kalian semua bentaknya sambil melompat turun Semua orang terkejut Beberapa orang anggau-tanggau Tok Kau yang ingin berjasa segera maju menyerbu, namun mereka itu bergulingan roboh terkena sabutan tongkat butut di tangan kakek itu Yang hebat adalah mangkok bobroknya Mangkok ini ia sambitkan, menari, nari di atas tiga buah kepala orang yang segera roboh lalu terbang kembali kepada tuannya Dalam segerakan saja kakek sakti yang sedang marah itu telah merobohkan delapan orang anggau-tanggau Tok Kau Akan tetapi, setelah lima orang kakek pembantu yang merupakan Enggo Heng Tin itu maju mengetungnya, Pak Tian Kho Aji Jin segera terdesak mundur Memang hebat sekali Enggo Heng Tin ini, sukar ditawan dan lima orang yang berpakaian lima macam warna itu bergerak otomatis seperti seorang dengan lima kepala dan sepuluh tangan saja Repotlah kakek dari utara itu menghadapi lima orang lawan ini dan ia bermain mundur terus teranpa dapat membalas serangan-serangan lawan Akan tetapi, mengalahkan Pak Tian Kho Aji Jin memang bukan tak mungkin, biarpun demikian, tidak mudah menangkap kakek nakal ini yang licin bagai belut dan sudah banyak makan asam garam pertempuran Biarpun Cui Kim dan Hai Klui berteriak Tangkap tua bangka itu namun dengan lincahnya sambil memaki-maki Pak Tian Kho Aji Jin dapat meloloskan diri ke sana kemari dan akhirnya ia tidak kuat melawan lebih lama lagi Melompat ke dalam semak-semak dan menghilang sambil meninggalkan ancaman Kalau kalian berani mencelakai mereka berdua, aku takkan berhenti berusaha sebelum dapat membasmi kalian Hak Klui tertawa bergelak dan berteriak ke arah menghilangnya kakek itu Hahaha, Pak Tian Kho Aji Jin, jangan khawatir Kami malah hendak mengawini mereka tentu saja Pak Tian Kho Aji Jin terkejut mendengar ini Selaka, pikirnya, kalau Will Young dan England dikawin oleh kepala-kepala siluman Go Tokau Selakalah, aku harus menghalangi hal itu terjadi Maka ia pun tidak mau meninggalkan hutan itu dan mengamat-amati dari jauh sambil mencari akal bagaimana bisa menolong muridnya dan Will Young Ia harus bertindak hati-hati sekali Orang seperti Will Young sampai bisa tertawan, ini menunjukkan betapa lihainya perkumpulan siluman olah itu Sementara itu, selagi Cui Kim dan Hak Klui bergembira dan hendak mengangkat tubuh Will Young dan England ke dalam kamar Masing-masing tiba-tiba terdengar pekek mengerikan Seketika itu pucatlah wajah Cui Kim dan yang lain-lain Bagaikan mendapat komando, semua orang mencabut senjata masing-masing dan celingokan memandang ke sana kemari Tiba-tiba terdengar suara cekikikan, suara wanita-wanita tertawa Anehnya, suara ketawa ini datangnya dari semua penjuru seakan-akan mereka semua telah terkepung oleh orang-orang yang tidak kelihatan Kemudian, berak genteng di atas pecah berhamburan dan melayang turunlah tubuh lima orang anggau tanggo tokau dalam keadaan pingsan Setelah ini terdengar lagi suara cekikikan mentertawakan Tahulah Cui Kim dan yang lain-lain bahwa musuh berada di atas genteng rumah Pengecut-pengecut tak tahu malu Kalau memang hendak mencoba anggau tokau, turunlah jangan mengganggu anak buah yang tidak bisa apa-apa Nonamu sudah siap memenggalah setiap orang pengacau teriak Cui Kim sambil menggerak-gerakan pedangnya Sunyi seketika, kemudian terdengar suara mengejek Hem, HMMM, bocah masih hingusan sombong benar menyusul suara ini Perlahan-lahan saja, dari luar berjalan masuk seorang wanita tua berpakaian mewah dengan sikap angku luar biasa, sikap seorang ratu Di belakang wanita ini berjalan seorang pemuda tampan dan di belakangnya lagi berjalan empat orang wanita gemuk yang kembar segala-galanya Kui Bo Taihou terdengar suara seorang anggau tanggau tokau tua yang dulu pernah melihat wanita ini ketika datang merampas Im Yang Giyo Acu dan membunuh Tenggak dan istrinya Selakalah orang itu Merupakan pantangan besar menyebut Kui Bo, Biang Iblis, di depan tokoh wanita ini Kui Bo Taihou mengering, sinar matanya menyambar orang itu, kemudian tangan kirinya mengebut ke arah orang itu Terdengar pekik mengerikan dan orang itu terjungkal menjadi mayat Semua orang kaget Bu Ikan Mein dan Cui Kim sendiri merasa ngeri Ia masih muda akan tetapi sudah tahu gelagat Cepat-cepat ia lalu menjura dan berkata dengan hormat Kiranya Taihou yang berkenan mengunjungi tempat kami yang buruk Harap Taihou maafkan bahwa kami terlambat menyambut dan suka maafkan pula kalau di antara anggau tak kami ada yang bersikap kurang ajar Tidak tahu keperluan apakah gerangan yang membawa Taihou sudi mengunjungi kami mengambil titipanku pada anggau tokau Ku jawab nenek itu singkat sambil matanya yang masih bening itu menyapu keadaan di situ Memandang agak tertarik kepada Willi Yong yang masih menggeletak di pinggiran Kini sudah dibaringkan di atas bangku Hati Cui Kim sudah gelisah sekali Mengira bahwa nenek ini datang berhubung dengan penyerbuan Willi Yong Akan tetapi tak mungkin, pikirnya Pemuda ini murid Tian Tecu Dalam detik itu ia merasa menyesal sekali mengapa pemuda ini telah direbohkan dengan racun Kalau pemuda ini berdiri di sihatnya alangkah baiknya Titipan apakah, Taihou tanyanya, jantungnya bergebar Kini pandang matuk Wibo Taihou menatap ke arah pinggang Cui Kim Dan matanya seakan-akan dapat menembusi baju luar dan melihat apa yang terselip diikat pinggang gadis itu Apalagi kalau bukan Ngo Heng Jok Cu Dulu belum sempat kuambil, ku titipkan dulu di sini Sekarang sudah tiba waktunya kuambil Serahkan benda itu Cui Kim agak lega hatinya karena ternyata bukan Willi Yong yang diminta nenek ini Akan tetapi tentu saja sebagai kau Jung Go Tok Kau Ia tidak bisa begitu saja memberikan lambang kehormatan ngotok kau Apalagi nenek ini adalah musuh besarnya Pembunuh ayah bundanya yang harus ia balas Tapi, tapi, ia menggagak Jangan banyak tingkah Mana kau cumu yang sekarang Suruh dia keluar Katanya lagi, keren Tiba-tiba terdengar suara ketawa meringkek yang menyeramkan dan Siu To Anio melompat maju Hihi hai, dia itulah kau cunya Penggantiku Jangan serahkan lambang kita kepada siluman ini Kau cu, jangan Ucapan nenek buruk ini terhenti sampai di situ Dan ia terjungkal roboh tertelungkup dengan napas putus Dan semua orang lagi-lagi melihat Kui Bo Tai Hou hanya menggerakkan tangan ke arah Siu To Anio Makin kaget dan gelisah orang-orang Go Tok Kau melihat hal ini Akan terulang kembalikah peristiwa 10 tahun yang lalu ketika biang iblis ini datang mengamuk dan membunuh-bunuhi orang Go Tok Kau Sementara itu, setelah membunuh Siu To Anio yang dianggap telah menghinanya Kui Bo Tai Hou lalu menghadapi Cui Kim dan berkata dengan senyum mengejek Aha jadi kau kah kau cunya? Bagus sekali Hayo lekas serahkan Gero Heng Giok Chu kepada ku melihat musuh besarnya ini Hati Cui Kim sudah benci dan marah sekali Apalagi sekarang melihat lagak musuh besarnya yang terlampau menghinang Go Tok Kau Saking marah dan bencinya, gadis ini menjadi nekat Laman oleh ke arah Hay Klui dan 5 orang kakek Gero Heng Tin sambil berseru Melihat lambang kita diminta orang dan kehormatan Go Tok Kau diinjak-injak orang Apakah kalian begitu pengecut tak berani berkutik 5 orang kakek Gero Heng Tin segera melompat maju Mereka ini adalah tokoh-tokoh paling lama di Go Tok Kau di samping Siu To Anio Karena mereka ini merupakan pembantu tenggak dahulu Jadi boleh dibilang juga pendiri-pendiri Ngo Tok Kau Sekarang mendengar ucapan Cui Kim, tentu saja mereka menjadi panas Tadinya memang mereka gentar menghadapi Kui Bo Tai Hau Akan tetapi demi membela kehormatan sendiri Mereka mempertaruhkan nyawa dan serentak maju Si baju putih yang mewakili kawan-kawannya Menjura di depan Kui Bo Tai Hau sambil berkata Tai Hau adalah seorang tokoh besar di dunia Dan nama besarnya sudah terkenal luas di Pulau Ban Mo Chu Sayangnya sekarang mempergunakan keunggulan kepandayan untuk menindas kaum lemah Akan tetapi, di dunia ini terdapat kegagahan yang tidak gentar menghadapi penindasan dikuat Yaitu dalam membela kehormatan negara, kehormatan perkumpulan, dan kehormatan keluarga Kami berlima siap mengorbankan nyawa demi menjaga kehormatan Ngo Tok Kau Melihat lima orang kakek ini Kui Bo Tai Hau memandang rendah Akan tetapi mendengar ucapan si baju putih Ia merasa sungkan juga untuk turun tangan sendiri Maka ia berkata sambil mengangkat kepala dengan angkuhnya Siapa mengandalkan keunggulan? Kau Chumu sudah menantang bertanding dengan majunya kalian ini Baiklah, mari kita bertanding untuk menentukan siapa yang lebih kuat Gou Heng Giok Chu menjadi taruhan Kui Bo Tai Hau lalu memberi isyarat kepada empat orang nenek kembar yang buruk Yaitu pelayannya yang tersayang Memang mereka ini, perawan-perawan tua kembar kempat ini adalah pelayan kesayangan Kui Bo Tai Hau Mereka setia dan kemanapun juga Tai Hau berada Mereka selalu membayanginya Kepandaian mereka pun boleh dibilang paling tinggi di antara semua pelayan Kui Bo Tai Hau di Ban Mo Chu Melihat isyarat nyonya besar mereka, empat orang nenek ini lalu tertawa-tawa dan melompat maju menghadapi Ngo Heng Pin Si Hwa, kata yang pertama, memperkenalkan diri Tung Hwa, sambung yang kedua Nam Hwa, yang ketiga memotong Tai Hwa, sambung yang keempat Kami berempat siap menghadapi lima orang kakek ompong Kata pula yang pertama setelah memberi kesempatan pada tiga orang saudaranya memperkenalkan diri Keempatnya lalu tertawa cekikikan sambil mengambil tempat masing-masing Si Hwa mengambil tempat di barat Tung Hwa di timur Nam Hwa di selatan Dan Pai Hwa di utara Inilah kelihayan empat orang wanita ini Yang sudah memiliki tempat tertentu dalam barisannya Biarpun kalau bertempur mereka itu bergerak-gerak kesana kemari Akan tetapi tetap mereka bersumber dari tempat semula masing-masing Melihat empat orang nona geni ini tidak bersenjata Hati lima orang kakek itu besar Dengan golok di tangan lima orang kakek itu lalu menyerbu garang Merupakan barisan gohengtin yang kuat sekali Empat orang wanita itu tertawa terkekeh sambil mengelak Dan mulailah mereka berputaran titik tertawa-tawa Dan menyerang dengan tali pinggang Tali pinggang mereka yang liai dibarengi cengkeraman-cengkeraman yang berbahaya sekali Baru kagetlah lima orang kakek itu Tak taunya empat orang wanita ini adalah ahli-ahli lewekang yang mahir Dan sepasang tali panggang itu malah melebih senjata tajam lihainya Pertempuran antara lima orang kakek yang merupakan ninggo hengtin Melawan empat orang wanita yang juga merupakan barisan segi empat Yang luar biasa itu benar-benar amat menarik dan seru sekali Tenaga mereka seimbang dan juga mereka memiliki gerakan-gerakan yang sama aneh dan sulitnya Sehingga agak sukarlah bagi mereka untuk mendesak lawan Pakaian, wajah, suara dan gerak-gerik yang sama dari nona-nona kembar keempat itu Membingungkan lawan Sebaliknya lima orang kakek dengan lima macam warna Pakaian itu pun membuat pandang match lawan menjadi selau dan bingung Betapapun juga, setelah melalui pertandingan yang amat seru Di mana kedua sihat mengerahkan seluruh tenaga dan kepandayan Akhirnya empat orang wanita itu dapat juga mendesak lima orang lawannya Dan harus diakui bahwa kemenangan mereka ini adalah Karena suara ketawa mereka yang cekikikan itu benar-benar membingungkan kelima orang kakek Memang suara ini bukanlah ketawa sekedar ketawa saja Melainkan suara ketawa yang memang disengaja Dikeluarkan dengan pengerahan hikang dan mempunyai pengaruh membingungkan lawan Apalagi kalau yang tertawa itu empat orang wanita buruk Yang sama rupa sama pakaian sama suara Benar-benar dapat membingungkan orang di samping sifat-sifat yang aneh menyeramkan Ketika kakek baju merah yang sudah bingung terdesak itu melakukan gerakan nekat Menubruk seorang wanita sambil mengerjakan golok Ia menjadi agak kaget dan heran melihat wanita yang diserangnya itu sama sekali Tidak bergerak untuk menangkis atau mengelak Malah berjebi dan meleruk kepadanya sambil tertawa cekikikan Karena tingkah ini perhatian kakek baju merah menjadi tertarik Dan membuat ia ragu-ragu serta lambat gerakannya Maka ia tidak tahu bahwa dari belakang menyambar tali pinggang seorang wanita lain mengarah kepalanya Ia baru tahu setelah senjata aneh itu menyambar dekat Ia hendak mengelak sudah tidak keburu lagi Ujung tali pinggang itu tepat mengenai belakang kepalanya Tidak mengeluarkan suara akan tetapi tahu-tahu kakek baju merah terguling dengan nafas putus Karena jalan darah yang terpenting di belakang kepalanya telah putus oleh hujung tali pinggang tadi Empat kakek yang lain menjadi kaget dan marah, lalu mengamuk membabi buta Akan tetapi hal ini justru mempercepat kekalahan mereka Sambil tertawa-tawa empat orang nenek itu menggenjat mereka dengan pukulan-pukulan dan mengurung mereka dengan senjata tali pinggang Berturut-turut empat orang kakek ini pun rogoh dan tewas sehingga tamatlah riwayat girl heng tin yang sejak lama menjagoi daerah itu Dengan muka pucat saking marahnya Cui Kim memberi tanda supaya orang-orangnya mengangkat pergi mayat-mayat itu Kemudiannya sendiri meju sambil mencabut pedang pendeknya Taihou, biarpun kepandai yang ku tidak seberapa dan kiranya bukan apa-apa kalau dibandingkan denganmu Akan tetapi aku teng Cui Kim tidak gentar menghadapi kematian untuk mempertahankan kehormatan Dan gotok tau katanya gagah tanpa kelihatan takut sedikitpun Kui Bo Taihou menghela nafas panjang Kenapa kau begini bodoh? Kau serahkan batu kemala itu dan, beres Mengapa muda-muda harus membuangnya wakini Cui Kim tak dapat menahan kemarahannya lagi? Kui Bo Taihou siapa takut mati? Lihat baik-baik, kau telah membunuh ayah bundaku, telah menghina perkumpulanku Sekarang hendak merampas lambang kehormatan nggotok kau Apa hal-hal itu tidak lebih hebat daripada mati? Kau majulah, siapa sih takut kepadamu? Orang lain boleh takut, akan tetapi aku teng Cui Kim tidak sambil mengucapkan kata-kata gagah ini Cui Kim mengerling Hak Lui Pemuda muka hitam ini menjadi malu sekali dan sambil mencabut pedangnya Ia pun melompat maju berdiri di sebelah Cui Kim Aku dehak Lui juga siap membela kehormatan nggotok kau Dan membalaskan sakit hati mendiang suhu titik katanya dengan suara keras Kui Bo Taihou mengerutkan kening, kemudian terdengar ia bersuara perlahan Apa boleh buat kalau kalian ingin mampus nenek ini Lalu memberi isyarat kepada pemuda yang sejak tadi berada di sampingnya Pemuda itu berulang kali menoleh ke arah Englandan mukanya yang tampan itu berubah pucat Namun ia belum menyatakan sesuatu semenjak tadi Malah pertempuran yang seru tadi seperti tidak menarik perhatiannya Sekarang melihat isyarat yang diberikan Kui Bo Taihou Pemuda ini mencabut pedangnya dan melompat maju Gerakannya ringan sekali, pedangnya berkilauan saking tajamnya Kalian berdua boleh maju bareng mengeroyok tai cu, pangeran kata Kui Bo Taihou sambal tertawa Diam-diam Kui Kim dan Hak Klui heran karena belum pernah mereka mendengar bahwa wanita ini mempunyai putra dan sekarang tahu-tahu muncul seorang pangeran Betapapun juga, Kui Kim kagum melihat pemuda yang tampan dan berpakaian indah ini Hak Klui tidak sabar lagi Dengan pedangnya ia lalu melakukan serangan pertama menusuk ke arah dada Kui Kim tidak tinggal diam Ia dapat menduga bahwa pemuda yang sudah dijago oleh Kui Bo Taihou tentulah liai Maka ia pun menyusul dengan serangannya ke arah leher Pemuda tampan itu dengan gerakan perlahan saja mengelak Tampaknya ia hanya menggoyang badan tanpa memindahkan kedua kaki akan tetapi nyatanya dua serangan itu mengenai angin kosong Dan sebelum dua orang lawannya hilang kagetnya Tau-tau pedangnya yang tajam sudah menyambar Mengeluarkan hawa dingin dan mengancam leher Kui Kim dan Hak Klui A.Y.A.A.A. Kui Kim dan Hak Klui mengeluarkan peluh dingin saking kagetnya dan cepat-cepat mereka melompat mundur Kini mereka tidak berani memandang rendah Dengan nekat mereka mengerahkan seluruh tenaga dan mainkan jurus-jurus yang paling mereka andalkan untuk mendesak pemuda tampan yang lihai sekali itu Pemuda itu hanya bergerak ke sana kemari mengelak Sampai belasan jurus ia mengelak terus Perhatiannya terpecah karena dalam menghadapi keroyokan ini ia selalu menoleh dan memandang ke arah englan yang masih rebah tak bergerak dalam pengaruh totokan Sebaliknya, englan yang sejak tadi juga memandang pemuda itu kini bercucuran air mata tanpa ia dapat mengusapnya karena tangannya tak dapat digerakkan Betapa ia takkan menangis kalau ia mengenal pemuda itu sebagai Kun Hong, kekasihnya Memang, pemuda itu bukan lain adalah Kun Hong yang kini sudah menjadi pangeran di Ban Mo Chu Seperti telah dituturkan di bagian depan, ketika menyerbu Ban Mo Chu dan minta obat im yang giyokcu dari Kui Bo Tai Ho Pemuda ini yang menjatuhkan hati nenek lihai itu telah dirobohkan dan dipengaruhi obat yang membuat pemuda ini seperti kehilangan semangat dan menurut saja menjadi permainan Kui Bo Tai Ho Semenjak saat itu diaku sebagai putera Kui Bo Tai Ho dan selain menerima pengobatan im yang giyokcu sehingga tubuhnya pulih kembali dari bekas-bekas lukap pukulan im yang lian hoan dari Kun Lun Pai Juga ia malah menerima pelajaran ilmu silat yang aneh dari Kui Bo Tai Ho yang amat menyayangnya Dengan wataknya yang aneh dan mengerikan, nenek ini menyayang Kun Hong sebagai anak, juga sebagai kekasih Kun Hong juga samar-samar masih ingat akan keadaannya, akan tetapi pengaruh obat itu membuat ia seperti mabok dan lupa segala, menurut saja akan segala macam kehendak Kui Bo Tai Ho Sekarang, dalam penyerbuan kenggero tokau untuk merampas goheng giyokcu, secara kebetulan sekali ia melihat englan Cinta kasihnya yang suci dan mendalam terhadap gadis ini membuat ia tak dapat melupakan wajah gadis ini dan biarpun ia sama sekali belum ingat siapa adanya gadis yang menggelepak di situ Akan tetapi ia tak dapat mencegah dadanya berdebar-debar dan matanya selalu memandang kepada gadis itu Kun Hong, balas Mengapa membuang waktu bentak Kui Bo Tai Ho tak sabar ketika melihat pemuda itu hanya mengelap saja tanpa balas menyerang Kun Hong tersentak kaget dan menggunakan pedang Chang Ho A Kiam di tangannya untuk menangkis dua pedang yang menyambar itu Teranggak Cui Kim dan Hak Kui mengeluarkan seruan kaget karena pedang mereka telah patah ketika tertangkis Sebelum mereka sempat mengelak, Kun Hong sudah mendorong mereka roboh tak dapat bangun kembali karena jari-jari tangan Kun Hong yang cekatan dan penuh keahlian itu telah menotok jalan darah mereka Biarpun ia berada di bawah pengaruh Kui Bo Tai Ho, namun pengaruh englan yang sudah meresap ke dalam jiwanya membuat Kun Hong selalu menjauhkan diri dari pembunuhan Kui Bo Tai Ho tertawa girang dan sekali kakinya bergerak, ia telah melayang mendekati tubuh Cui Kim Tangannya bergerak dan di lain detik tongkat bermata Engkau Heng Gio Acu telah berada di tangannya Mudah saja baginya mencabut permata itu keluar dari tongkat, kemudian, ia mematahkan tongkat menjadi dua dan menyambit dua potongan tongkat itu ke arah Cui Kim dan Hak Lui Kasihan sekali dua orang muda ini yang tanpa dapat berteriak lagi harus melepaskan nyawanya karena potongan-potongan tongkat itu menghancurkan kepala mereka Kui Bo Tai Ho masih penasaran, takut kalau batu kemala itu palsu Ia tadi sudah tertarik oleh Will Young, bukan saja tertarik oleh ketampanan pemuda ini juga karena ia tahu bahwa pemuda itu pingsan karena semacam racun yang kuat Maka ia lalu menghampiri Will Young, mendekatkan mukanya ke muka pemuda itu Ketika ia mencium bau harum luar biasa yang membuat kepalanya tiba-tiba pening, cepat-cepat ia membawa batu kemala itu ke hidungnya Ia tersenyum karena seketika itu juga kepeningan kepalanya lenyap Ia lalu mendekatkan batu kemala itu ke bawah hidung Will Young, menggosok-gosoknya sebentar Warna merah yang tidak sewajarnya cepat sekali menghilang dari muka Will Young Napasnya menjadi normal dan pemuda ini mengeluarkan keluhan, tangannya bergerak perlahan Kui Bo Tai Ho tertawa puas Tak salah lagi, inilah engkau Heng Giok Chu Ia lalu memberi isyarat kepada empat orang pelayan dan kepada Kun Hang untuk pergi dari situ Dengan tindakan lemah lembut wanita hebat ini meninggalkan tempat itu, diikuti oleh empat orang pelayannya Kun Hang juga meninggalkan tempat itu akan tetapi lebih dulu ia menghampiri englan dan menyabar tubuh gadis itu Dipanggulnya dan dibawa pergi menyusul Kui Bo Tai Ho Will Young membuka matanya dan ia merasa seperti baru sadar dari tidur yang enak sekali Kemudian ia teringat dan cepat-cepat ia bangun, apalagi selelah mendengar suara tangisan ryuh rendah di sekelilingnya Ia melompat dan melihat keadaan yang mengerikan Tempat itu penuh dengan mayat, tidak saja mayat Sui Kim, Hak Lui, Sui Toa Nyo dan lima orang kakak Ngero Heng Tin akan tetapi juga Mayat belasan orang anak buah Ngero Tokau yang tadi menjadi korban ketika tamu-tamu agung itu pergi dan mereka hendak membela kematian kau cu mereka ketika melihat semua ini dan mendapat kenyataan pula bahwa englan tidak berada di situ Will Young seketika menjadi cekatan dan waras kembali Apalagi yang telah terjadi? Siapa membunuh mereka dan mana Nona Pui tanyanya kepada orang-orang yang sedang menangisi kematian pemimpin-pemimpin mereka itu Siapa lagi kalau bukan iblis-iblis Ban Mo Tzu? Nona tawanan itu pun mereka bawa pergi, jawab seorang anggau tanggo Tokau Mendengar ini, Will Young tanpa berkata apa-apa lagi cepat melompat pergi dari tempat itu untuk mengejar orang-orang Ban Mo Tzu Ia dapat menduga bahwa Kui Bo Taihou kembali datang mengacau dan membunuhi orang-orang Go Tokau, malah kini menculik englan Apa maksudnya menculik englan? Selagi ia berlari-lari di dalam hutan, tiba-tiba muncul Pak Tian Ko Ejin Kakek ini kelihatan girang ketika mengenalnya Eh, eh, kau sudah bisa membebaskan diri Syukur, syukur, dan mana englan dari ucapan ini saja Will Young tahu bahwa kakek ini tadi sudah melihat dia dan englan tertawan akan tetapi tidak kuasa menolong Maka ia pun menuturkan dengan singkat Selagi aku pingsan Ngo Tokau diserbu orang-orang Ban Mo Tzu Para pemimpinnya dibunuh dan tahu-tahu englan mereka bawa pergi Aku hendak menyusul ke Ban Mo Tzu untuk menolongnya Pak Tian Ko Ejin nampak terkejut Ayah, anak itu memang bernasib baik Will Young mau tak mau melongo mendengar kata-kata ini Bernasib baik Bagaimana maksud Lo Chiampu? Bukankah dia berada dalam bahaya Pak Tian Ko Ejin mengangguk-angguk? Justeru itulah ku katakan bernasib baik Selalu dalam bahaya akan tetapi aku percaya selalu akan tertolong Coba saja pikir Mana ada orang yang begitu banyak menghadapi pengalaman-pengalaman hebat seperti dia? Baru saja ditawan Ngo Tokau Sekarang ditawan orang-orang Ban Mo Tzu Dia ditawan berarti tidak dibunuh Dan ini berarti dia masih ada harapan ditolong Memang Pak Tian Ko Ejin kalau bicara senaknya saja Akan tetapi diam-diam Will Young harus membenarkan pendapatnya itu biarpun kedengarannya aneh Betapapun juga Lo Chiampu Aku sudah lama mendengar tentang kekejaman orang-orang Ban Mo Tzu yang kabarnya tidak kalah oleh Tai Heksian dan orang-orang Mo Kau yang lain Tentu saja jauh lebih kejam daripada Ngo Tokau Lebih baik kita cepat-cepat menyusul dan berusaha menolong muridmu itu Tiba-tiba kakek itu tertawa bergelak Hahaha, kelihatan ekormu Jadi kau mencinta muridku? Bagas, bagus Setelah dia tertolong akan kuusahakan supaya dia mau menerimamu Hahaha Will Young kaget dan mengerutkan keningnya Lalu berkata dengan suara sungguh-sungguh Lo Chiampual, bagaimana kau bisa bilang begitu? Aku, aku tidak bisa mencinta dia Juga tidak mencinta wanita lain Aku hendak menolongnya karena itu sudah merupakan kewajibanku Kuharap mulai sekarang Lo Chiampual janganlah mengganggu muridmu itu tentang perjodohannya dengan aku Karena kalau aku tidak salah terka Muridmu itu mencinta Kun Hang dan ini baik sekali Lo Chiampual sebagai guunya seyogianya Membantunya supaya dia dapat berjodoh dengan pilihan hatinya sendiri Jangan malah merintangi Pak Tian Khoi Jing melengak mendengar kata-kata yang panjang lebar ini Ia terang sekali kecewa Lalu mengomel sambil menghela nafas panjang pendek Apa kau kira aku tidak tahu bahwa dia tergila-gila pada Kun Hang? Aku kemana-mana mengikutinya dan mencarikan batu im yang giyok cu Apakah itu semua bukan karena aku hendak membantunya menolong Kun Hang? Hanya saja aku lebih suka kalau dia memilih hengkau Sudahlah, sudahlah Orang-orang muda zaman sekarang memang keras kepala Lo Chiampual Marilah segera menyusul orang-orang dan mocu Jangan sampai kita terlambat dan terjadi apa-apa dengan muridmu itu Teringat akan hal ini Pak Tian Khoi Jing menjadi bersemangat lagi dan berangkatlah dua orang itu Berlari cepat ke timur untuk menyusul orang-orang dan mocu Baru saja mereka keluar dari hutan itu dan tiba di jalan besar Terdengar seruan nyaring sekali dari kanan Ha-ha-ai-i-i Bukankah itu Pak Tian Khoi Jing yang di depan Pak Tian Khoi Jing dan Willi Yong berhenti dan membalikan tubuh Seorang laki-laki tinggi besar dan berpakaian panglima perang Dengan langkah lebar berlari-lari ke arah mereka Si Tian Hoa Tong, dari mana kau berlari-lari seorang diri? Apa hendak maju perang Pak Tian Khoi Jing menyambut kawan ini dengan belakarnya? Hendak menengokki Kong Bu, puteraku yang pada waktu ini bertugas di pantai timur Kau hendak ke mana dan ini? Si Tian Hoa Tong sudah sampai di depan mereka dan tiba-tiba kata-katanya terhenti ketika ia mengenal Willi Yong Mukanya berubah dan sepasang alis yang tebal itu berkerut menandakan hatinya tak senang Hem, orang muda si Tio Jadi kau masih hidup? Willi Yong menjura memberi hormat sambil berkata dengan senyum Berkat doa Restu Long Hyong, si Yau temasih dapat bernapas sampai sekarang Jawaban ini merupakan tangkisan serangan atau pembalasan atas sikap yang tidak menyenangkan dan kata-kata teguran yang tidak semestinya tadi Akan tetapi si Tian Hoa Tong yang jujur, seperti tidak merasakan ini Malah ia menjawab Siapa mendoakan kau hidup? Lebih baik kau mati di jurang itu daripada hidup mengandung dosa-dosa besar Keluarga kuah hancur berantakan karena kau Kuah Suheng dan istrinya yang baru saja berkumpul kembali setelah belasan tahun Karena kau menjadi terpisah lagi dan sekarang masing-masing entah berada di mana Lebih hebat lagi, karena kasyolan menghabiskan hidupnya, mati muda Kasihan sekali Bukankah semua dosa ini perbuatanmu mendengar ucapan itu Tadinya muka Willi Long menjadi merah Akan tetapi kalimat-kalimat terakhir yang menyatakan bahwa Suheng mati Membuat mukanya seketika menjadi pucat dan suaranya menggigil ketika ia membantah Long Hyong harap jangan main-main Belum lama ini aku sendiri dengan sepasang meds melihat nona kuah Suheng melangsungkan pesta pernikahannya Dan sekarang sudah menjadi nyonya yang berbahagia dan terhormat dari Wu Kiyang Menyatakan bahwa dia mati muda Ohoho Jadikah sudah tahu akan hal itu Hih, kau tahu kepala tidak tahu ekornya Baiklah sekarang kau mendengar dari aku Hendakku lihat bagaimana sikapmu Orang muda perusak rumah tangga orang Dengarlah baik-baik Memang betul Suheng telah menikah dengan Cikian kau kira aku tidak tahu Aku pun baru saja datang ke sana karena ingin mengurus hal itu Ingin menegur mengapa tahu-tahu dia bisa menikah dengan murid keponakanku Dan kau tahu apa yang kulihat di sana? Hanya makam Suheng dan makam Cikian Kau tahu apa yang terjadi menurut para penduduk di sana? Semenjak kau pengacau ini datang lalu pergi Suheng menyusul ke sungai dan menusuk dada sendiri dengan pedang Sambil melompat ke sungai disusul oleh Cikian yang tidak pandai berenang dan hendak menolong istrinya Nah macilah mereka Coba katakan, kalau bukan untuk kau Mengapa Soheng melakukan perbuatan gila merampas nyawa sendiri itu aja Wiliong makin pucat, kakinya menggigil dan tanpa daya lagi ia jatuh berlutut di depan Soheng Hoatong Lonhiong, demi Tuhan, tidak bohongkah kata-katamu ini Tanda tanya suaranya pilu dan gemetar Matanya yang memandang si Tian Hoatong benar-benar memelas, menimbulkan kasihan Agak reda kemarahan si Tian Hoatong melihat keadaan Wiliong ini Ia terkejut juga dan diam-diam ia harus mengaku bahwa pemuda ini memang betul-betul mencinta Soheng Akan tetapi ia mendongkol sekali mendengar pertanyaan Wiliong yang seakan-akan tidak percaya kepadanya Selama hidup aku tak pernah membohong, tidak seperti kau jawabnya ketus Sioklan Wiliong memekik kemudian roboh pingsan Si Tian Hoatong dan Pak Tian Khoi Jin saling pandang, kemudian menoleh ke arah tubuh pemuda yang pingsan itu Pak Tian Khoi Jin menggeleng-geleng kepala Sayang, sayang, orang muda gagah menjadi lemah karena cinta kasih Si Tian Hoatong sebaliknya menjadi kasihan sekali kepada pemuda ini Ia tidak tahu bagaimanakah sebenarnya hubungan antara pemuda ini dan Sioklan yang kelihatannya begitu penuh rahasia Ia hanya berdiri dengan kaki terpentang dan mengelus-elus dagunya, melihat Pak Tian Khoi Jin yang Mengurut jalan darah di belakang kepala Wiliong Tak lama kemudian pemuda itu sadar kembali Pemuda ini siuman, bangun duduk, menggeleng-geleng kepala lalu tersenyum Ia hanya berkata perlahan, akan tetapi dapat terdengar oleh dua orang kakek itu Bagus, selan, kau telah mengakali aku, aku terima kalah dan biarlah sisa hidupku penuh penderitaan batin sebagai hukuman kebodohanku Wiliong, kau ini pemuda apa? Mengapa begini lemah? Yang sudah mati biarlah mati, apa sih enaknya orang hidup? Baru enak kalau hidup bisa menolong orang hidup yang lain Sekarang yang landa dalam bahaya, apa artinya hidupmu kalau kau tidak bisa menolong orang lain yang sengsara? Kata Pak Tian Khoi Jin sambil menetuk pundak pemuda itu Ucapan orang aneh yang kadang-kadang sernak perutnya sendiri itu kali ini benar-benar menancap di ulu hati Wiliong Pemuda ini serentak bangun, menoleh kepadanya dan berkata, kau betul, lociampuwa Mari kita kejar iblis-iblis Ban Mo Tse Pak Tian Khoi Jin girang sekali Eh, Panglima, kau bilang anakmu bertugas di pantai timur? Kalau begitu kita sejalan, hayo kita jalan bersama Si Tian Hoa Tong terpaksa ikut berlari mendampingi dua orang itu dan ia bertanya Ada terjadi apa sih dengan Nona Eng Lan sambil berlari Pak Tian Khoi Jin lalu menceritakan secara singkat Apa yang telah ia alami menghadapi Ngo Tokau dan bagaimana Eng Lan terculik oleh orang-orang Ban Mo Tse Yang menyerbu perkumpulan agama lima racun itu Mendengar penuturan itu, si Tian Hoa Tong berkata marah Sudah lama sekali Kui Bo Tai Hou di Ban Mo Tse melakukan perbuatan sewenang-wenang Dan mengandalkan kepandayan sendiri menghina orang lain Benar-benar keterlaluan kalau dalam membahas Ngo Tokau dia masih menculik murimu Pak Tian Khoi Jin, biarpun aku belum tentu bisa menangkan Kui Bo Tai Hou Akan tetapi percayalah, golok besarku masih cukup tajam untuk ku pakai membantumu menyusul ke Ban Mo Tse Tentu saja Pak Tian Khoi Jin girang sekali dan ia memang membutuhkan bantuan orang-orang pandai seperti si Tian Hoa Tong ini Mereka bertiga lalu melanjutkan perjalanan lebih cepat lagi Dasar ketiganya orang-orang memiliki kepandayan ilmu silat tinggi Maka perjalanan itu dilakukan amat cepatnya Mereka memergunakan ilmu lari yang kecepatannya tidak kalah dengan orang menunggang kuda Sehingga sebentar saja mereka sudah melalui beberapa li dan dalam waktu sehari mereka telah melewati jarak yang jauh sekali Pada suatu siang hari ketika tiga orang ini sudah mendekati pantai timur ketika tiba di daerah yang berbukit batu karang Mereka mendengar suara orang mengeluh dan mencaci maki Itu suara buji, anak bu kata si Tian Hoa Tong Tergesa-gesa mereka lalu menuju ke tempat itu ketika mereka melewati sebuah batu besar Benar saja mereka melihat pemuda gagah itu, Kong Bu, sedang berdiri sambil mengaduh-aduh memegangi pundak kanannya yang berdarah Pemuda ini nampak kesakitan sekali, ia menyumpah-nyumpah dan Sikapnya yang kasar jujur ini benar-benar serupa dengan wata ayahnya Si Tian Hoa Tong Juga wajah dan bentuk tubuhnya yang kekar serupa benar dengan ayahnya Aduh, aduh, keparat bengkun cinjin, pemuda itu mengeluh dan memaki-maki Buji, kau kenapa ayahnya berseru keras sambil lari menghampiri putranya Agaknya saking menahan sakit dan kemarahan Kong Bu tadi tidak melihat datangnya tiga orang itu Mendengar suara ayahnya, ia mengangkat muka dan jalan terpincang-pincang menghampiri ayahnya Menjatuhkan diri berlutup dan berkata, ayah, harap ayah balaskan penghinaan ini dan tolong dua nona liok nanti dulu soal itu Kau maju sini, coba ku periksa lukamu, kata ayahnya Kong Bu berdiri dan melangkah maju Si Tian Hoa Tong memeriksa luka di pundak dan paha Pak Tian Ko Ejin dan Nyi Leong juga turut memeriksa Pundak pemuda itu tidak besar lukanya akan tetapi warna biru kehitaman di sekitar luka itu yang makin membesar amat mengkhawatirkan Juga pahanya yang hanya luka sebesar tusukan jarum terasa sakit dan berwarna hitam pula Hem, agaknya terluka oleh senjata beracun, kata si Tian Hoa Tong Seperti pukulan Hek Tok Sin Chiang tiba-tiba Willi Leong berseru heran Ia tahu bahwa Hek Tok Sin Chiang, tangan sakti racun hitam, adalah sebuah di antara ilmu-ilmu lihai dari Tai Hek Sian Kiranya hanya Tai Hek Sian atau Kun Hang sebagai murid tokoh itu yang mampu melakukannya Akan tetapi, seingatnya, Kun Hang tidak memelihara kuku panjang dan untuk menggunakan ilmu ini, diperlukan kuku panjang untuk menjadi senjata Kuku-kuku jari tangan yang direnam racun akan merupakan senjata yang amat tampuh dalam menggunakan Hek Tok Sin Chiang Mungkinkah Tai Hek Sian keluyuran sampai di sini mendengar ini? Kong Bu memandang kepada Willi Leong dengan heran Bagaimana kau bisa tahu? Ayah, siapakah saudara ini di Atio Willi Leong, murid Tian Tecu? Bu Ji, apa yang terjadi? Betulkah kau terluka oleh Tai Hek Sian? Memang betul, ayah Beng Kun Chin Chin datang bersama Tai Hek Sian Maksudnya Tai Hek Sian hanya mengundang Tai Hek Sian untuk menghadiri pertemuan di Petgo 2 yang akan diadakan oleh Tai Hek Sian pada musim semi tahun depan Akan tetapi iblis itu melihat 2 orang nona liok murid Tai Hek Sian dan dia menculik mereka Aku melihat dan mencoba menjegahnya, akan tetapi 2 pukulannya membuat aku roboh Si Tian Ho Atong mengerutkan alisnya yang gombyok Bukankah Beng Kun Chin Chin itu masih keponakan Tai Hek Sian? Mengapa datang bersama Tai Hek Sian? Itulah yang amat mengemaskan, kata Kong Bu mengertak gigi menahan sakit Tadinya ia bersembunyi di Kim Lai San Sini bersama Tai Hek Sian Akan tetapi semenjak 2 nona liok menghalanginya membunuh Kun Hong Agaknya dia mendendam dan marah Dia pergi tanpa pamit dan tahu-tahu telah bersekutu dengan Tai Hek Sian Mungkin dia juga yang membujuk iblis itu untuk menculik jiwi liok moi Ia berhenti sebentar dan nampak gelisah sekali Gelisah memikirkan 2 orang gadis itu tanpa memperdulikan rasa sakit pada bubuhnya sendiri Hal ini mudah dimengerti oleh karena liok huini mau adalah tunangannya dan liok hui san adik tunangannya itu Ayah, harap ayah suka menolong 2 nona itu Ayah, kejarlah Tai Hek Sian dan minta kembali hui nio dan hui sian si Tian Hoat Ong bingung Permintaan puteranya ini hanya mudah diucapkan akan tetapi sungguh amat sukar dilaksanakan Bagaimana dia bisa menghadapi Tai Hek Sian? Membantu Pak Tian Khoi Jin yang hendak menolong muridnya dari Ban Mo itu saja sudah sukar Apalagi sekarang menolong 2 orang nona dari tangan Tai Hek Sian, seorang diri lagi Selagi ia termangu-mangu, Will Young cepat berkata Long Young, biarlah aku yang pergi menyusul Tai Hek Sian dan mencoba menolong 2 orang nona liok Kemudian pemuda ini berpaling kepada Pak Tian Khoi Jin dan berkata Lo Chiam Pua, sekarang timbul 2 urusan yang hampir sama sifatnya Keduanya membutuhkan bantuan kita untuk menolongnya Nona Pui Eng Lan perlu sekali ditolong Demikian juga kedua orang nona liok Dan kesemuanya memerlukan pertolongan cepat Oleh karena itu sebaiknya kita membagi tugas Biarlah aku yang mengejar Tai Hek Sian dan mencoba menolong jiwi liok syo chia Sedangkan Lo Chiam Pua bersama Long Young pergi ke Ban Mo Tu menolong nona Pui Aku tidak begitu mengkhawatirkan keselamatan nona Pui Karena aku menduga bahwa Kun Hang berada di Ban Mo Tu Kalau menilik dari penuturan Kong Chiang Kun tadi Malah agaknya Kun Hang yang sudah membawa pergi nona Eng Lan Benar tidaknya harap Lo Chiam Pua selidiki di Ban Mo Tu Karena ucapan ini memang beralasan Pak Tian Ko Ejin dan si Tian Ho Atong tak dapat membantah lagi Akan tetapi Kong Bu ragu-ragu Masa urusan begitu pentingnya Menolong dua orang gadis itu dari tangan iblis Tai Hek Sian Harus diserahkan kepada pemuda yang nampak lemah ini Ayah, Tai Hek Sian itu amat lihai dan berbahaya Bagaimana saudara Tio ini bisa pergi sendiri saja Kau tidak tahu Sepuluh orang ayahmu ini masih belum mampu menandingi dia seorang Kata si Tian Ho Atong yang sudah tahu akan kelihayan murid Tian Tecu itu Kong Bu tercengang, juga girang sekali Ia memberi hormat dengan amat canggung karena pundaknya sakit Lalu berkata Maaf aku bermata tidak dapat melihat orang pandai Kalau saudara Tio yang akan menolong Ji Williok Sio Chia itulah baik sekali Tentang urusan ke Ban Mo Tu kalau perlu bantuan Kiranya Tai Hek Sian Jing dan Im Yang Sian Chu berdua tentu suka menolong Apalagi kalau mendengar bahwa saudara Tio mau menolong Ji Williok Sio Chia Biar aku yang akan minta bantuan mereka Williong mengangguk-angguk Tepat sekali dan Kong Chiang Kun sendiri juga harus berobat Obat yang paling baik bagi pengusiran racun berada di tangan Kui Bo Tai Ho Yaitu Ngkou Heng Giok Chu yang dirampasnya dari Ngkou Tok Kau Belum lama ini, Williong memang sudah melihat betapa tongkat Pendek lambang Ngkou Tok Kau telah patah dan batu kemalang Ngkou Heng Giok Chu lenyap Siapa lagi yang mengambilnya kalau bukan pentolan Ban Mo Tu itu Demikianlah, setelah semua setuju Williong lalu berpisah dari tiga orang itu Ia berlari cepat sekali dan sekali berkelebat Ia lenyap, membuat Kong Bu kagum dan baru percaya bahwa pemuda itu betul-betul lihai Tadinya ia sudah hamat kagum melihat Gun Hang yang dianggapnya lihai sekali dan jarang tandingannya Akan tetapi siapa kira sekarang ada pemuda kedua yang juga luar biasa lihainya Sementara itu, Williong melakukan perjalanan cepat sekali Ia sudah tidak sabar dan ingin cepat-cepat pergi ke Pek Go Tu, pulau yang menjadi sarang Tai Heksian dan kaki tangannya Yang membuat Williong buru-buru mengajukan diri untuk mengejar Tai Heksian bukan hanya karena ingin menolong dua orang gadis si Lio yang belum dikenalnya Kalau bicara tentang menolong, tentu saja ia lebih mengutamakan Eng Lan untuk detolongnya, karena gadis ini sudah dikenalnya Akan tetapi, tadi ia mendengar disebutnya nama Beng Kun Chin Chin Nama yang sudah lama dicari-cari, yang sudah lama ia ingin jumpai, nama musuh besarnya, pembunuh ayah bundanya Tentu saja mendengar nama ini ia mengesampingkan urusan-urusan yang lain dan mengutamakan mengejar Beng Kun Chin Chin Jadi sesungguhnya ia bukan hanya hendak menolong dua orang saudara Lio dan mengejar Tai Heksian Melainkan lebih penting lagi ia mengejar Beng Kun Chin Chin musuh besarnya yang tahu-tahu sekarang muncul di samping Tai Heksian Hal yang sama sekali tak pernah disangka-sangkanya itu Bagaimanakah Beng Kun Chin Chin tahu-tahu bisa bersekutu dengan Tai Heksian, pentolan golongan mokau itu? Biarpun Kong Bu sudah menceritakannya dengan singkat, akan tetapi hal ini perlu dijelaskan lagi Tadinya Beng Kun Chin Chin yang melarikan dini karena takut akan pembalasan anaknya sendiri, bersembunyi di tempat Tai Heksian, pamannya Akan tetapi setelah ia gagal membunuh Kun Hang yang malah dibela oleh dua orang saudara Lio yang menjadi murid Tai Heksian, ia merasa tidak aman di tempat itu Pergilah ia ke Pek Goutu dan menyerahkan diri kepada Tai Heksian serta mohon perlindungan Tentu saja Tai Heksian suka mendapat kaki tangan baru yang cukup tangguh seperti Beng Kun Chin Chin Apalagi mengingat bahwa orang ini adalah putra Ganyanki yang terhitung masih saudara seperguruan sendiri Dengan menyerahnya Beng Kun Chin Chin gantui kepadanya, berarti bahwa permusuhan turun-temurun Antara tiga orang kakek sakti Wu Yesan, yang seorang telah ia menangkan Dengan Beng Kun Chin Chin kiranya ia akan dapat menang menghadapi Tian Te Chu Kelak Tai Heksian malah menurunkan pelajaran kepada Beng Kun Chin Chin setelah ia mendengar obrolan Beng Kun Chin Chin bahwa murid tokoh itu, Kun Hang Sekarang telah menyeleweng dan mendekati musuh-musuh Mokau Dan bahwa Kun Hang adalah puterannya sendiri yang hendak membunuhnya Dalam diri Beng Kun Chin Chin yang pandai mengumpak dan menjilat Tai Heksian mendapatkan seorang murid yang cocok sekali Beng Kun Chin Chin pernah menjadi pembantu Raja Mongol Maka sekarang ia membisikkan siasat kepada Tai Heksian untuk mengadakan undangan kepada para tokoh besar di dunia Kang Ou Untuk menentukan siapa di antara para tokoh yang paling jago Sekalian merayakan ulang lahun ke-80 dari Tai Heksian Kita melakukan persiapan, memberitahu Kaisar Mongol untuk menyergap mereka Dengan demikian sekali tepuk kita mendapatkan dua lalat Pertama, membasmi golongan-golongan berbahaya yang memusuhi kita Kedua, Kaisar Mongol akan berterima kasih sekali kepada kita Kata Beng Kun Chin Chin menutup siasatnya Tai Heksian menjadi girang sekali Makin jahat rencana orang, makin kagumlah dia Karena di dalam benak orang ini tidak ada istilah jahat Yang ada hanyalah pintar atau bodoh, menang atau kalah Setiap jalan, betapapun kejunya, betapapun jahat dan curangnya Akan ditempuh demi kemenangannya Di samping menyebar undangan untuk menghadiri pesta ulang tahun ke-80 di Petgo 2 Juga Beng Kun Chin Chin menyatakan bahwa Tai He Chin Chin yang menjadi pamannya Kakak ipar dari Gan Yan Ki selalu mengagulkan kepandayan Dia perlu diundang, kata Beng Kun Chin Chin Dan dia mempunyai dua orang murid yang cantik-cantik Sayang sebetulnya dua orang gadis itu berada di sana Sebetulnya lebih patut berada di Petgo 2 menjadi murid Sian Su Gosokan-gosokan ini tentu saja mudah termakan oleh Tai Heksian Maka bersama Beng Kun Chin Chin Ia lalu mendatangi Tai He Chin Chin di Kim Lai San Memberi undangan sekalian minta dua orang murid itu Hui Nio dan Hui Sian menjadi muridnya Tai He Chin Chin tidak berani apa-apa Akan tetapi Kong Bu yang melihat kekasihnya hendak dibawa lalu menyerang Akibatnya dia sendiri yang dua kali kena dipukul oleh Tai Heksian sampai terluka Hui Nio dan Hui Sian sedih dan gelisah bukan main ketika mereka dibawa dengan paksa oleh manusia iblis Tai Heksian ke Pulau Petgo 2 Hei 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 kalian akan hidup senang di pulauku Dan kalian baru mengenal ilmu silat tinggi kalau menjadi muridku Kata kakek mengerikan itu kepada mereka Baiknya Tai Heksian sudah terlalu tua untuk memperlihatkan sikap kurang ajar dan tidak mengganggu mereka Memang kakek ini wataknya luar biasa sekali Semenjak ia masih muda sekalipun Biar ia amat jahat, keji dan tidak ada kekejaman yang tak dilakukannya Namun ia tidak sudi menguasai wanita dengan kekerasan Wanita harus tunduk kepadanya Malah sebagian besar memperebutkan kasih sayangnya Memang aneh Akan tetapi kakek sakti ini memiliki kesaktian yang dapat menarik hati wanita Hebatnya, biarpun di pulaunya banyak terdapat wanita-wanita muda yang cantik dan yang menjadi selir juga muridnya Namun ia tidak peduli apakah mereka itu setia kepadanya atau tidak Malah sudah beberapa tahun ini mungkin berhubung dengan usianya yang sudah 80 kurang Ia tidak begitu perdulikan mereka lagi dan sudah merasa ayam melihat selir-selirnya itu berada di sekelilingnya Berpakaian rapi, tersenyum-senyum dan menggembirakan hatinya dengan kemudahan mereka Dengan kegembiraan mereka dan semangat mereka belajar ilmu silat Tai Hek Sian menculik Hui Nio dan Hui Sian sama sekali bukan karena ia kegilaan dua orang gadis ini Di pulaunya terdapat banyak wanita muda yang jauh lebih cantik daripada mereka enci adik ini Dia menculiknya hanya untuk memperlihatkan kepada murid barunya Beng Kun Chin Chin akan kekuasaan dan kepandainya bahwa dia berani menculik murid Tai He Chin Chin Terutama sekali untuk menghina Tai He Chin Chin yang sikapnya sombong itu Maka, biarpun sedih dan gelisah Hui Nio dan Hui Sian merasa lega juga ketika di pulau Pek Gou Chu mereka berdua dilepas begitu saja di pulau itu Pedang mereka malah tidak dirampas dan mereka boleh berbuat sesuka hati mereka Makan, pakai sudah tersedia cukup dan Tai He Chin Chin tak pernah Mengganggu mereka karena kakek ini merasa yakin bahwa akhirnya dua orang gadis ini pun Seperti yang lain-lain dengan sukarlah akan tunduk kepadanya Dua orang enci adik itu merasa bingung Biarpun mereka dibiarkan bebas di pulau yang amat indah itu Akan tetapi apakah enaknya orang ditawan? Mereka sama sekali tidak berdaya Tidak ada perahu yang tidak terjaga kuat yang dapat mereka curi Untuk pergi dari pulau itu menyeberang ke daratan adalah hal tidak mungkin Memberontak? Percuma, jangankan sampai Tai He Chin Chin atau Beng Kun Chin Chin turun tangan Baru murid-murid Tai He Chin 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 Pakaian mereka indah dan ketat dan harus diakui oleh unci adik ini bahwa dua orang wanita muda ini benar-benar cantik dan gagah, membuat mereka terheran-heran bagaimana dua orang wanita seperti ini bisa menjadi selir Taiheksian. Si baju hijau berkata tersenyum manis, kedua adik, bukankah kalian ini Liokhui Nio dan Liokhui Sian murid Taiheksian yang berkenan dibawa ke sini oleh Siansu? Ah, kalian beruntung sekali kalau terpilih menjadi murid Siansu. Hendaknya kalian baik-baik menjaga diri dan kalau kalian bisa mengambil hatinya menerima warisan ilmu, benar-benar kalian akan menjadi dua orang wanita perkasa, tutup mulut Hoi Sian membentak marah. Siapa sudi menjadi muridnya? Kami diculik dan dipaksa ke sini. Kalau tidak, apakah kau kira kami sedih menginjakan kaki ke Pulau Kotor ini aduh galaknya? Enci, buat apa kita bicara dengan dua serigala ini? Mari kita pergi saja, kata yang berbaju merah. Akan tetapi yang berbaju hijau menggelengkan kepala sehingga anting-antingnya yang terbuat dari batu kemala indah itu bergoyang-goyang lucu sekali. Sudah jamak yang baru datang bersikap begini. Kelak juga akan berubah kalau sudah bosan bersikap marah-marah. Dua adik liok, ketahui lah, aku Chiang Rin dan ini adikku Ang Hwa. Kalau kalian perlu akan sesuatu, boleh cari kami dan kami akan senang sekali kalau dapat menolong kalian. Tiba-tiba Huini Mar memberi syarat kepada adiknya dan keduanya mencabut pedang lalu melompat ke dekat Chiang Rin dan Ang Hwa sambil menodongkan pedang masing-masing. Kalian mau tolong? Baik, hayo lekas antar kami ke tempat perahu agar kami dapat lolos dari tempat ini. Kalau kalian membantah, pedang ini akan menembus dada kalian kata Huini Marlahan. Ia melihat kesempatan baik sekali. Agaknya Chiang Rin dan Ang Hwa ini merupakan orang-orang penting pula di situ, maka siapa tahu mereka ini dapat menolong di bawah ancaman pedang. Akan tetapi, Chiang Rin dan Ang Hwa tiba-tiba tertawa cekikikan lalu menutupi mulut masing-masing. Kenapa tertawa Huini Mar membentak gemas? Kalian ini lucu, lucu sekali Chiang Rin berkata lalu tertawa lagi dengan adiknya, Ang Hwa. Apanya yang lucu? Apakah ujung pedang ini lucu? Hwi Sian membentak sambil menodongkan ujung pedangnya ke arah leher Ang Hwa. Apa kalian hendak memamerkan sedikit permainan pedang? Baiklah, mari kita main-main sebentar, kata Ang Hwa dan dengan gerakan bagaikan kilat cepatnya dia dan Chiang Rin sudah melompat ke belakang. Gerakan ini demikian gesitnya, sama sekali berlawanan dengan gerak-gerik mereka yang lemah lembut tadi dan di lain saat mereka sudah memegang sebatang pedang yang berkilauan tajamnya. Mau main-main dengan pedang? Boleh, majulah kata Chiang Rin, senyumnya manis mengejek. Hwi Nio dan Hwi Sian sudah kepalang untuk mundur, mereka lalu maju menerjang dengan pedang mereka. Chiang Rin dan Ang Hwa menangkis dan kedua pasang enci adik ini bertempur seru. Akan tetapi ternyata bahwa tingkat dua orang murid dan kekasih Tai Hek Sian itu masih jauh lebih unggul. Sebentar saja gulungan sinar pedang mereka sudah mengurung rapat dan membuat murid-murid Tai Hek cincin kewalahan, terdesak mundur akan tetapi tidak ada jalan untuk keluar dari kurungan sinar pedang lawan. Beberapa jurus kemudian, terdengar suara nyaring dan pedang di tangan Chiang Rin dan Ang Hwa telah berhasil membuat pedang lawan terpental dan menancap di atas tanah. Hwi Nio dan Hwi Sian berdiri pucat. Akan tetapi Chiang Rin dan Ang Hwa tidak menyerang lagi, malah menyimpan pedang masing-masing dan sambil tertawa-tawa meninggalkan enci adik itu yang menjadi malu sekali. Hwi Sian segera menjatuhkan diri menangis di atas rumput. Hwi Nio menghampiri adiknya dan menghibur. Mereka terlampau kuat. Tidak ada jalan untuk keluar dari pulau ini dengan kekerasan. Kita harus bersabar sambil menanti kesempatan dan mencari akal, kata Hwi Nio menghibur adiknya. Dua orang gadis ini tidak tahu bahwa pada saat itu, seorang pemuda menghampiri mereka dari balik batu gunung-gunungan. Baru mereka kaget ketika pemuda itu menyapa, apakah Jiwi, kalian, ini Jiwi Lyok Syochia dari Kimlesan. Hwi Nio dan adiknya menengok dan melihat seorang pemuda berpakaian seperti orang kota atau golongan terpelajar, sikapnya lemah lembut dan wajahnya tampan sekali. Mereka tidak mengenalnya dan mengira bahwa orang ini tentu anggota penghuni pulau ini atau kaki tangan Taiheksian. Dan betul, jawab Hwi Nio ketus, apakah kau ini bergundal Taiheksian dan mau apa dekat-dekat di sini? Pergilah pemuda itu tersenyum dan mengangkat tangan menjura. Jiwi Syochia jangan salah sangka. Aku datang atas suruhan Kongbu Chiangkun untuk menolongmu. Hwi Nio sudah kelihatan girang sekali akan tetapi Hwi Sian membentak. Bohong! Siapa percaya obrolanmu? Apakah kau bisa terbang ke pulau ini?